Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Tersertakan dengan kalimat amanu, minkum. Allah tidak menyertakan dengan kata minkum pada kalimat utul-aibu. Tidak mungkin Allah berfirman tanpa ada makna. Sebab, Apa makna? Banyak orang yang beriman. Tetapi tidak diangkat Allah terhadap. Karena makna dia tidak menjadi masyarakat. Dia hanya beriman untuk dirinya. Dia hanya benar untuk dirinya. Dia hanya bermanfaat untuk dirinya. Tidak menjadi bahagia dari kehidupan ini. Karena itu dia kaya untuk dirinya. Masih bagus daripada dia miskin untuk dirinya. Mereka yang beriman di antara kamu. Artinya, hidup di tengah-tengah masyarakat. Iman yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Ilmu yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Kehidupannya mendatangkan nilai-nilai positif untuk masyarakatnya. Tidak eklusif menerima seluruh masyarakat ini. Sebab bagi Muhammad pun pernah bergauh dengan orang-orang Yahudi. Bagi Muhammad pun berkomunikasi dengan orang-orang Nasrani. Bagi Muhammad pun berbisnis dengan orang-orang Majus. Itulah kataan yang tidak menimum. Karena tidak mengegois mentang-mentang kalian alumni dari orang-orang. Kalau kemudian menganggap alumni kamu yang lain tidak ada hatinya. Kalian bahagia daripada masyarakat ini. Maka Allah akan menganggap terhadapkan kalau imanmu memberi bahagian daripada kehidupan ini. Banyak orang yang lupa, cukup saya baik sendiri. Cukup saya kaya sendiri. Cukup saya senyatera sendiri. Cukup keluarga saja. Orang lain semua doa aman. Ini bukan pencabaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Lapatkanlah umfirullah uswatun khasana. Limangkana ya betul Allah. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena itu anak-anakku yang saya cintai. Ilmu akan menganggap terhadapku. Imanmu akan menganggap terhadapku ketika iman dan ilmu ini dimana. Banyak orang yang berintar. Profesor, doktor, SD, jatuh. Tapi ujung-ujungnya dia harus berada di belakang keralis besi. Karena ilmu, sadarankah ada iman. Tapi banyak orang yang beriman tidak bisa hidup setiap terhadap masyarakat yang benar. Kenapa? Karena dia egois. Karena dia egois. Sebab tidak ada ilmu yang dia manfaat. Salih sudah dikatakan oleh kiaimu. Oleh temanmu. kayaimu kerasi. Kayaimu kerasi. Kalau perumpian sudah berjalan sendiri di kekurangan. Jangan usah diselamatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Ya bahkan yang kejalanan lain. Sebelumnya kesempatan di masyarakat ini. Dan itu ada kewajiban sadar. Ada juga sorak. Ada juga kepergulian-kepergulian yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Yalah anak ini saya kasih hati. Supaya menjadi kebahagiaan kita nanti. Jangan menjadi percundang dalam diri bagi kita yang terdapat. Itulah bahasa kiaimu. Vulgar, gelas, gamblar. Sebelumnya ada banyak bahasa-bahasa yang indah. Yang tidak lagi kepergulian baik. Karena bahasa jadi perhalus. Tidak malu sekarang korupsi. Kenapa? Karena dari bahasa malu itu juga menjadi bahasa yang kuitisasi. Korupsi. Seolah-olah enak sekali. Ketika diberi kepergulian, malu-lih. Ketika diberi kepergulian, malu-lih. Padahal malu itu cuma sekedar agama dan otok. Korupsi, miliaran, dan kepergulian. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anak yang saya cintai. Elin harus bisa memilah-memilah. Memilih-milih. Sebab kita diberikan oleh Allah kekuasaan untuk memilih. Tidak ada paksaan memang di dalam adama. Tapi Allah memberi tahu. Mau ke surga atau mau ke neraka. Tidak ada tempat di antara surga dan neraka. Pilihan di kemadaan. Allah menciptakan makhluknya ini berpasangan. Kalau tidak siang, malam. Kalau tidak pagi, sore. Kalau tidak panas, dingin. Berpasangan. Ketika pasangan itu dipandungkan. Hubungan sebuah keindahan. Karena ibu kata nabi. Ikhtilaku memerti rahmatun. Jangan dinyatakan perbedaan pertama tanpa kita. Itu bukan adanya nabi. Boleh saja Anda senang memaini degot. Silahkan. Tapi jangan menyenangkan orang yang tidak berdegot. Itu dihitung. Boleh saja ragot Anda memainak. Silahkan. Tapi juga jangan menyenangkan orang tidak beranggut. Kita punya nilai-nilai yang harus kita sepakati. Allah kita sabuk. Jalan-jalan lup. Nabi kita satu Muhammad SAW. Quran kita satu. Al-Quran Karim. Mas'hafat. Bung bin Af'ad. Hadis kita juga satu yang diucapkan. Bung bin Af'ad. Dikadirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kemudian ketika ada perbedaan. Kita tidak menggembangan. Mengerucutlah senang piramid yang ditinggalkan di Mesir satu. Karena muncul. Itu bukan hati kita. Tapi damsung kita. Seringkali kita lebih menghormati orang lain daripada sesama muslim. Ketika kita berkunjung ke mall. Yang mengatur parkir itu Tuhan agen. Yang memberikan peraturan itu orang kafir. Karena rata-rata yang punya mall itu bukan orang muslim. Itu orang kari. Bisa tertib kita di sana. Bisa tertib kita di sana. Bisa teratur kita di sana. Bisa. Terima kasih. Mencari beberapa duduk dan nyaman minah. Yang mengatur Nabi dengan hadis-hadisnya. Yang memberikan Tuhan. Minim Allah. Misalkan kita tertib di masjid. Seperti kita tertib di mall. Mana. Bukannya ada Tuhan dati. Bukan apa di shop pertama. Gimana kita kata ketika di shop pertama. Mencari beberapa duduk dan nyaman minah. Supaya bisa ngantung dan duduk. Kenapa kita tidak pernah bisa. Untuk kita sendiri tertib. Untuk Islam tertib. Untuk Allah tertib. Yang menghidupkan kita. Yang memaktikan kita. Yang menciptakan kita. Buat hati itu. Salluwi wukum fil alham. Kayifai asya. Kalau gitu mau dibuat ke dalam sedikit. Itu masyihat Tuhan seperti itu. Jangan besar-besar kamu mengganjalah. Dia yang menggambar. Dia yang melukis. Dia yang menciptakan diri alham rahim. Ini kita. Dia yang memberikan nyawa. Dia yang menyatukan rezeki. Dia yang akan mengambil kita untuk mati. Kenapa dengan tatuan parkir di mal kita bisa teratur tertib. Tapi dengan peraturan Allah tidak bisa tertib dan terakhir. Karena keikhlasan itu yang belum ada pada diri manusia-manusia itu. Ikhlas menjadi hampa Allah. Ikhlas menjadi cintaan Allah. Ikhlas dihidupkan oleh Allah. Dan ikhlas dimatikan oleh Allah. Yang harus kita berhati. Kalau waktu bangsa pun. Waktu lu dengar, silahkan iluhu. Pintu mati. Mati itu dalam pintu semua. Yang harus kita takutkan itu hidup setelah mati. Yang harus kita takutkan adalah hidup setelah mati. Sebab kita akan dihidupkan kembali. Dimintakan para tanggung jawabannya. Dan itu saya lihat. Wah saya lihat. Bihak. Namun itu kita diminta pertanggung jawabannya oleh Allah. Dari hampir dan bumi yang dianggurahkan kepada kita ini. Berapa lama kau pinjam-pinjam bumi ketika kamu berjalan kaki. Berapa lama kau pandang melangit ketika kamu merasa susah dan senang hati. Diminta oleh Allah pertanggung jawabannya. Anak-anak, kehidupan pesantren 24 jam sekarang tersistam. Itu begitu indah sebentar. Sekarang. Sebentar kamu akan merasakan sampai ke rumah. Keloyor sini, keloyor sana. Satu, dua, hari, tiga, hari, seminggu, dua, minggu nyaman. Begitu kesana akan ada yang hilang. Kemana suara panggilan bel yang berbunyi bersauh-tau. Tidak ada lagi di rumahmu. Kemana mustad yang segera terayang-terayang. Kemana imam mustad yang berbunyi bersauh-tau. Tidak ada lagi suara-suara itu di rumah kamu yang pada saat itu kamu sesat, kesel. Nanti ketika kamu kehilangan suara-suara itu kamu akan merasakan keribuannya. Eh, bagaimana sehat sekarang gigi-gigi ini? Coba dosa ada satu saat untuk cabut minuman sehat gigi itu. Yang ada tinggal menurut sulit keuntungan dari nantinya-nantinya. Karena itu belajar ikhlas. Saya 19 tahun belajar ikhlas. Kadang-kadang masih belum aman sampai sekarang. Itu sudah 19 tahun. Anak-anakku yang saya cintai. Saya ingin berbicara panjang sebenarnya pada kesempatan ini. Tapi waktu jualan yang memisahkan kita. Karena kita harus selalu tutupnya maaf-maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Hasil judisium yang bapak-ibu selisihkan tadi. Itu penilaian keberangkan. Karena itu takkan termaku dengan kucuk. Judisium yang dibacakan tadi dipanggil paling pertama. Dengan langkah yang hampir mulai datu. Itu hasil setelah tahun kebelakang. Itu perjuangan mereka selama di pondok pesantren ini. Yang terakhir diputupungin dengan gemuruh luar biasa. Itu hasil setelah tahun kebelakang. Bukan ke depan. Ingat mah, hidup ini bukan ke depan. Hidup ini ke depan. Cari oleh kamu bayar. Ikutnya itu banyak. Ikutnya itu. Ikutnya itu. Ikutnya itu. Ikutnya itu. Cari. Kamu sudah diberkati dengan paro. Itulah penilaian selama 6 tahun dari guru-guru kamu. Kapan yang belum dinilai. Dari mulai kamu melepaskan kaki terakhir bilangan di pondok pesantren ini ke depan. Itulah audisium kamu yang sebenarnya di masyarakat. Dan itu jangan pesimis dengan pamatmu. Jangan pesimis dengan pamatmu. Jangan pesimis dengan makbulmu. Jangan pesimis dengan khasatmu. Jangan wakil dengan dayut dan dayut di dan serta syarafmu. Sebab itu hasil pekerjaan kamu. Kita mau hidup ke depan. Kalau kamu sekarang 15, 16, 17, 18 tahun. Paling 2, 20 tahun. Masih 43 tahun ke depan kamu akan hidup. Jadi kan 6 tahun, 4 tahun untuk pelajaran untuk menggapai hidup 43 tahun ke depan. Kalau kita seusia Nabi Muhammad SAW. Kini kamu masih merenggih di ketiak di umum. Kini kamu masih menangis di hadapan wapak. Kini kamu masih merenggih-merenggih menengadakan tangan kepada mereka. Oh selama itukah kamu berbuat kepada orang tua kamu. Padahal kamu sudah dibakali sampai hari yang terakhir ini. Mereka datang disini dengan penuh kegembiraan dengan harapan. Pantas tak kamu mengecewakan mereka. Lajakkah memengingatkan mereka. Dan belum tentu kamu berpikir untuk mereka. Belum tentu kamu perlu berbuat untuk mereka. Minimal orang tua kamu sudah 5 tahun. Nyebotin kamu. Sampai hari ini sudah 10 tahun kamu memberi hakkan kepada kamu. Minimal tahun mustadah dan mustadah-mustadah mempendidikan mulai dari kamu. Sampai mengetahuk. Pantaskah kamu tidak mengamalkan ilmu yang disuruhkan kepada mereka. Jangan hitung bayaran berharka kamu kepada guru. Jangan hitung bayaran makan. Jangan hitung bayaran makan. Jangan hitung bayaran berharka kamu kepada ikut aburmu. Tapi kita hitung. Rp. 550.600 lah. Sebulan pagi Rp. 30.000-20.000 dapat makan tiga kali. Dapat tersama. Dapat pendidikan. Gedung pertemuan seperti ini. Dibanggungkan. Dibidik gajah. Kelenek. Kalau kamu berada sudah bayar. Diponok pesan. Itulah keikhlasan. Di sini sama-sama diurut. Sama-sama pakai. Sama-sama menempatkan. Karena itu saya tidak pernah mau minta uang parkir. Walaupun banyak orang. Pak ada dana parkir. Biarin saja cuma seribu, dua ribu. Gak akan melarap pesantren ini oleh seribu dan dua ribu. Tengah-tengah itu yang saya cintai. Perasaan saya. Hampir tidak pernah saya minta sumbangan kepada wali-wali santri. Kecuali ketika santri baru. Di tengah-tengah hampir saya tidak pernah minta sumbangan. Kenapa? Karena saya yakin Allah yang maha kaya. Walaupun ada wali santri yang kaya. Tapi saya yakin Allah lebih kaya. Minta kepada orang pada saatnya habis. Atau bisa tidak dikasih. Tapi minta kepada Allah. Itu perintah Allah. Udong di asajib. Karena itu saya wasiatkan kepada kalian tadi. Usikum gilislam. Wal iman. Sebab tidak cukup saja dengan Islam. Tetapi juga tidak sempurna kalau hanya dengan iman. Islam dan iman menjadi satu kesatuan yang mutlah tidak bisa dipitahkan. Maka lahilah nanti menjadi manusia yang ilmi tunah hampa. Lahum darajatan indaratihim wa mafira wa rizikum kerimu. Bapak-bapak dan ibu. Ini itulah ibu disyuruh. Nggak usah dipermasalahkan. Itulah kesilahan hidup kita. Bukan hanya bapak yang kecewa. Saya juga kecewa. Saya juga kecewa ketika anak harus bakul. Tapi kan kita harus profesional. Ya itu memang hasilnya mau diapain. Bukan salah siapa sama. Ada kelemahan pada siapa. Pada kita semua. Biar bisa kita menyalahkan anak kita saja. Sebab pada suatu saat dia putus kasih saya bapak. Bapak juga lagi sibukkan dengan pekerjaan anak. Bapak lagi tugas di luar. Eh sampingkan anaknya. Dan begitu. Kekan-kekan punya salah. Anak-anak punya salah. Kekan-kekan tidak paham bahwa ini untuk pesan depan dia. Kami juga guru-guru pada suatu saat. Kekan tidak mampu menulis suanya. Kenapa kekan tidak bilang semua. Ini adalah kelemahan kita. Mari kita interseksi bersama. Untuk ke depan. Bagaimana nanti mari kita jadi bergurau ini. Jangan dibiarkan apa-apa. Sehebat-hebatnya sebuah pertahanan. Kalau dia dijemput terus dengan al-kirayani. Dengan salah satu senjata-senjata. Sampai kompator nantur pada itu. Kenapa? Karena disiapkan di pesantren. Mereka mendapatkan nilai makbul saja. Itu sebenarnya dikelilingi oleh sistem. Mustad-mustad disiplin. Pakul. Di masyarakat. Tidak ada wujud-wujud-wujud. Semua membuah yang memangat. Dari mulai handphone televisi. Sampai kepada bacaan-bacaan koran. Yang membuat mereka susah dan luar biasa. Kita saksikan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Ajaran di televisi. Itu lah kalau laki-laki. Semua sempurna. Padaannya. Walaupun naurotnya minat suruh. Wailah ropah. Tapi dari turun sampai ke atas. Sementara perempuan naurotnya adalah jamnya wabadah. Nilai wajah. Walaka baik. Tapi di bunga semua ke atas. Mana mungkin mereka tidak melihat itu. Mana mungkin mereka tidak tersiksa dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Kewajiban siapa? Kewajiban kita bersama. Tidak perlu dimantikan televisi itu. Ingatkan saja anak. Ototan yang tidak baik. Sekarang ini. Setan iblis bukan hanya masuk ke rumah orang-orang yang tidak beriman. Setan dan iblis itu sudah bertayangan di tempat timurnya orang-orang yang itu. Sebab di kamar yang ada televisi. Bapak dan ibu berhentuk ke sekitar sekarang. Sangat siap. Bukan salah Allah. Kenapa kita hidup sekarang? Tidak hidupkan dulu ketika tidak ada televisi. Jaman saya yang tidak ada televisi. Cuma kalau mau nonton televisi aja pun bayar. Walaupun buat bayar. Tonton. Buat jaman yang mempunyai. Sekarang. Tidak perlu beli. Bapak dan iblis. Bapak dan iblis. Relakah setiap hari memberikan pulsa kuat anak walaupun 10 ribu? Relak. Itu satu bulan. Tiga ratus rupanya di masa lalu. Tidak. Taukah kalau dengan pulsa itu menyebabkan putra mutri banget justru menerbang ke angkasa yang tidak bisa dibatasi? Taukah apa-apa kalau dia berkomunikasi BBM-an dengan laki-laki lain, dengan berdua lain? Tidak ada jauh. Siapa yang bisa mengawasi sampai di jadinya tidak ada. Karena itu enggak usah protes kalau di peskontren ini ada sistem enggak boleh bawa handphone. Mestinya bersyukur. Enggak nambah tumpuan pulsa. Ya tak. Ini protes. Terpulah kan maksudnya. Bukan handphone aja. Bapak boleh. Ya belum enggak. Taukah saya. Ini sistem berbentuk pesantren. 6 tahun saja disini mereka maafkan pulas akan dibimbingkan ke handphone. Bagaimana kalau di rumah? Eh sorry. Bukan tanggung jawab banyak sekarang. Tanggung jawab kepada bapak dan ibu-ibu. Saya cuma membengkali mereka. Tetapi tetap saya berdoa disini untuk mereka. Karena saya ingin mereka menjadi manusia-manusia yang selamat sukses di masa yang akan ada. Banyak orang yang sukses tapi tidak selamat. Karena itu anak-anakku yang saya cintai. Lihat itu dua orang bapak. Semangat, senang. Mereka tidak sepehati dulu ketika mengantarkan kamu di hari-hari pertama. Mau pulang ragu-ragu kadang-kadang mencari peminapan. Soalnya anaknya khawatir tidak bisa makan. Bidak dengan mereka mengantarkan kamu di hari ini. Dan itu lama-lama. Itu empat tahun yang saya bayangkan. Mau makan di rumah hari-hari berlapang. Nampak makan apa. Di depan suaminya. Suaminya juga itu. Yaudah makan apa. Ada yang seminggu kemudian dicabut. Buh, pulang aja lah. Gitu. Jadi perjuangan itu begitu hebat. Maka bersyukurlah kamu hari ini selesai mengantarkan perjuangan otak yang luar berlapang. Berbahagia lah kamu. Sampai di garis finis. Tadi sudah dikatakan tidak semua teman-teman menyampaikan. Ada yang terpaksa tersel-sel menjelarkan garis finis. Ada yang baru setat, sudah jatuh duluan. Ada yang tak bisa setar-setat. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi saya sempat katakan. Senang kalau bicara. Ketika kita semua satu hati. Apalagi satu kata. Cuma. Sekarang ini banyak orang-orang pintar. Para nabi yang kebelingan maaf. Ustadz yang keter maaf. Kekiai dan periai maaf. Ya sorry. Sekelas jebri sudah terkenal. Kenapa orang yang panggil si Udin? Sorry. Jebri itu sudah cukup. Tidak usah panggil si Udin. Mengatai. Mengatai siapa yang tadi dati. Itu kan. Itu tadi kebelingan. Ya sorry. Nampilnya sudah kebelingan sih. Masa kemudian berpasangan apa? Dengan apa yang sama? Tidak tutup. Kenapa? Kenapa dikitu? Luang. Kepada siapa sih sebenarnya kita berbuat? Ini lah begini, begini, begini. Untuk siapa di sebenarnya? Ayo. Untuk rumah yang tewa. Untuk mobil yang tewa. Untuk lapangan. Untuk hamartakan. Untuk Allah. Ya bener. Sebab begitu kita suruh dilipatkan tangan kita begini. Dan dipacatkan dan juali. Ya bener. Kemudian ke sini kudur. Dan tidak bergerak. Pakai nilai ke sini. Supaya enggak kena. Mata melokok di situ. Supaya malam. Setelah itu dibungkus. Tidak ada yang pilih-pilih. Pokoknya pilih. Pakai yang putih. Tidak ada yang piunya gitu. Beda yang merah. Oh pede-pede. Tetap pener. Tenanglah. Temanglah. Ke apartemen super mewah. Bukan ke atas. Tapi ke bawah. Satu kali buah. Kali satu semangat. Siapa yang menemani kita di situ. Istri yang bercinta pulang ke rumah. Walaupun menangis. Berdeteskan air marah. Anaknya disayang. Digenong-genong pulang ke rumah. Walaupun dia bersedih hati. Ngelisah. Temen yang setia yang luar biasa. Tetap dia mulai. Kita ditinggalin sendiri. Tidak ada kekuburan. Dan percaya. Kayak yang bukti. Jadi untuk siapa kita? Untuk Allah yang menjemputnya kekuburan. Dan itu kenapa kita sekarang. Tidak luar bersuap. Bata semua. Hainlah. Wairah sadi. Mudah-mudahan. Tau siah yang baik kekini. Membawahi kemah untuk kita. Walau di anjir syaitan al-razi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Pasti ada kekurangan. Dalam mendidik. Membimbing. Mengawasi putra putri bapak. Itulah manusia. Lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Kalau ngomong enak paham. Tapi melaksanakan susah paham. Karena itu mari kita introspeksi bareng-bareng. Supaya amalian ibadah kita. Dan kau milih kita. Sama. Kemudian menjadi bahan. Kenangkan kita dihadapan. Al-Fatih subhanahu wa ta'ala. Anak-anak saya perlu mengucapkan selamat jalan. Hari ini kalian gak perlu izin. Pagi seengah suang. Dan kalian datang cukup selamat. Tidak perlu bawa surat-surat isi. Silahkan kalian. Nah aku yang putra. Yang dulu masih senang kabur-kabur. Hari ini anda mau kabur pun silahkan. Tidak perlu bawa surat-surat isi. Mau diapain. Masih mau ngemis-ngemis sama orang tua. Masih mau dikeluanin orang tua. Masih mau nolang perintah orang tua. Eh bu Aida cuciin piri. Masih mau nolang muda. Eh sunario. Si ramin kembang. Itu minta pabirnya orang petaui. Pak pabir udah lepas banget. Lepas tadi mana orang bergantung. Masih juga kita kemudian mau nolang dengan itu semua setelah kita mendapatkan segala-galanya. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytana batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya'udhu. Ini akan aku belajar dan diserah. Dina surat wa'ala mustaqib. Surat wa'ala dina nama'udha alayhi. Wajidhi ma'udhu li'a alayhi. Allah mas'alli alayhi muhril anhu'ah. Wasif lil rasu'ah. Wa tiriyamil a'idhah. Wa muftah hibadil yasif. Sayyidina wa'ala'ana Muhammadin. Wa alayhi al-adhan wal하는데 ni nama'udhu dolar. Wa alayhi lathah wa sahibrahi raihyata. Ra hardened into the commence. Allah salli alayhi na'udhu ammatu. Wa alayhi ha'udhu whileari. Wa alayhi wa'ala- Sex. Wa alayhi wa'ala' 이러 north 2. Alayhi wa'ala'udhu from Sanat alayhi wa'ala'ana Muhammadin. Wa alayhi wa'ala'udhu wa'ala' THatuhili tamる. Alayhi wa'ala wa'ala'udhu alayhi wa'ala'ala khasir. Ya Allah terlalu banyak pelaku kami ya Allah Kami bersimpu di siang hari ya Allah Ketika matahari terkerincir waktu itu Kami mohon ampunan ya Allah Hanya Kau yang bisa mengampuni buat sahabat-sahabat kami Terlalu banyak kami berkhianat kepadamu ya Allah Ya Allah sendirian semakawa Ya Jigit anda Kami bersakinya Ya Allah Tuhan Ya Allah Ya Allah Al-Quran Al-Fatihah 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 Al-Fatihah